Terima kasih, Pak. Oke, kita mulai ya kuliahnya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang grafik, terutama di bidang geologi. Baik, ada Pak Asep juga. Nanti kalau misalnya mau tanya bisa ke saya atau bisa juga ke Pak Asep ya. Kalau ada yang menarik dari, kalian tertarik dengan apa namanya materi kali ini. Nah, tujuan kuliah hari ini adalah Anda sebagai mahasiswa geologi bisa atau mampu mengerti dan mampu menunjukkan contoh-contoh grafik di bidang geologi. Artinya mengerti dan dapat menunjukkan contoh-contoh itu artinya Anda bisa membuatnya, bisa membaca. Kemudian dari data yang kita punya, itu akan lebih baik ditampilkan nanti misalnya apakah dalam bentuk grafik, dalam bentuk histogram, dalam bentuk plot, atau dalam bentuk sebaran dalam suatu spasial. Nah, nanti kita lihat ya apa saja jenis grafik yang akan kita kenali di dalam geologi. Nah, yang kedua, Anda mampu mengerti konsep skala dalam pembuatan grafik dengan menggunakan berbagai jenis skala yang ada. Dan mampu membuat berbagai jenis skala dalam penggambaran grafik, terutama di bidang geologi atau ilmu kebumian. Nah, ini mungkin akan dibahas, akan kita bahas minggu depan. Apa insya Allah ya. Jadi ini kita akan membahas dulu contoh-contoh grafik di dalam bidang geologi. Nah, mengapa Anda sebagai mahasiswa geologi, tahun berapa nih? Tahun pertama atau tahun kedua? Ini angkatan-angkatan berapa sih? Anda angkatan berapa? Tahun ketiga, Pak. Tahun ketiga ya? Sudah tahun ketiga ya? Ya, artinya kalau sudah tahun ketiga berarti sudah banyak hal yang pernah Anda ketahui lah ya. Dari grafik-grafik atau penyajian data kebumian, penyajian data geologi, Anda pasti tahu lah ya. Kalau misalnya di praktikum sedimentologi tentang pengukuran butir, granulometri misalnya, sensiveness analysis, Anda pakai crossplot kan, apa namanya, yang menunjukkan besar butir, kemudian frekuensinya, nanti Anda bisa tahu kira-kira proses sedimentasi yang terjadi di situ, apakah dominan saltasi, atau apakah dominan suspensi di situ, atau misalnya di geologi struktur. Anda pasti sudah mengambil geologi struktur, atau sedang mengambil, Anda diajarkan kalau di geologi struktur itu ada data dalam bentuk garis, ada data dalam bentuk, dua data itu bisa ini, bisa kita tampilkan dengan berbagai macam cara sebenarnya. Salah satunya misalnya dengan ros diagram, atau Anda kenalnya roset diagram. Kalau misalnya apa, Anda punya kelurusan-kelurusan gitu ya. Nah, dari tiga tahun atau dua tahun ya, Anda tahun ketiga, tahun pertamanya TPB, berarti sudah dua tahun lah ngekenal dengan dunia geologi gitu. Hampir semua permasalahan di geologi ya, itu selalu ditampilkan dalam bentuk grafik. Apakah datanya, apakah hasil penyajian dari suatu interpretasi atau suatu analisis, itu kebanyakan kita tampilkan dalam bentuk, kita visualisasikan lah ya, kita visualisasikan apakah dalam bentuk peta, atau misalnya penampang. Ini yang paling umum lah ya, yang paling umum semua geologis harus bisa membuat yang namanya peta dan penampang. Peta ya, bisa geologi, kirmofologi, sampai yang khusus ya, apa namanya, penggunaannya khusus misalnya untuk bencana alam, potensi bencana alam di suatu daerah, apakah di suatu tempat itu rentan longsor atau tidak gitu ya. Kemudian peta kematangan hidrokarbon, peta gerakan tanah, dan lain-lain. Untuk penampang ya, kalau ada peta geologi ya biasanya akan ada penampang geologi yang memberikan gambaran secara vertikal ya, secara vertikal apa yang Anda lihat di permukaan ya, morfologi-morfologi yang Anda lihat di permukaan, struktur-struktur yang Anda lihat di permukaan, kemudian ketika masuk sedikit ke dalam, ke kondisi 100 atau 200 meter, atau bahkan ribuan meter ya, kondisi di bawah permukaan itu seperti apa, nah itu kita tampilkan dalam bentuk penampang, bisa penampang geologi ya, kaitannya dengan peta geologi, atau misalnya kalau Anda tahu cara mencari air ya, air itu artinya mencari akiver lah, akiver yang tulis air biasanya dengan menggunakan, mengakuisisi data ini, geolistrik gitu misalnya, ya. Jadi ada penampang resistifitas, artinya hasil pengukuran geolistrik, itu menunjukkan manakah di bawah sana ya, di sub-surface sana, interval-interval yang resistif dan interval-interval yang konduktif, begitu. Kemudian penampang seismik, nanti ada contohnya juga di belakang nih, penampang seismik untuk eksplorasi macam-macam ya, terutama kalau di Indonesia digunakan untuk migas, ada gravitasi, ada palinspastik, dan lain-lain. Nah, kemudian selain peta dan penampang, ada juga bentuk kurva atau grafik gitu ya, apa namanya, bisa merupakan cross plot atau plot silang antara dua parameter, dua parameter artinya parameter pertama dengan parameter kedua, kita pengen lihat hubungan dari kedua parameter itu, gitu ya, atau kita punya hipotesis bahwa dua parameter itu saling berhubungan, maka yang biasanya orang lakukan secara matematis untuk mendapatkan hubungan itu yang melakukan cross plot. Misalnya hubungan antara konversi waktu menjadi kedalaman, ini biasanya kawan-kawan kita di geofisika yang menggunakan ini ya, karena seismik itu kan, akuisi seismik itu kan dengan menggunakan, prinsipnya dengan menggunakan, apa namanya, cepat rambat gelombang, ya. Gelombang, apa artinya, ketika dia merambat, dia melewati medium tertentu, ada jarak yang ditempuh, dan seberapa lama gelombang itu bisa, apa namanya, terpantulkan ke permukaan pembali, gitu. Jadi artinya Anda akan punya persamaan V sama dengan S dibagi T, ya. kaitan antara S dengan T itu tadi, time dan depth itu bisa kita cross plotkan, ya. Nah, kalau kita cross plotkan artinya kita mendapatkan hubungan dari keduanya, nah secara matematis bisa dituliskan seperti persamaan itu tadi, ya, V sama dengan S per T. V-nya adalah velocity atau cepat rambat gelombang, gitu. Kemudian, contoh lain lagi, selain cross plot, ada depth plot, ya. Misalnya, ya ini nanti Anda yang bekerja sebagai subsurface geologis, di-link dengan data-data log, dengan data-data log untuk, apa namanya, memperkirakan interval-interval manakah yang reservoir, kemudian manakah yang merupakan reservoir yang terisi migas atau pay, gitu ya. Nah, maka Anda akan di-link dengan yang namanya log porositas, log permeabilitas, dan lain-lain. Nanti saya tunjukkan contohnya di belakang, gitu ya. Kemudian Anda juga time plots, misalnya apa? Misalnya rate sedimentasi atau oil and gas generation. Time plot ini sebetulnya, ya, kaitannya erat, ya, dengan burial plot, ya. Karena padahal, misalnya, burial history, kita bisa tahu juga laju sedimentasi di suatu daerah. Artinya kalau kita bicara time plots, pasti ada kaitannya dengan waktu, ya. apakah laju, apa namanya, sedimentasi, atau misalnya, apalagi yang dalam... Ya, halo? Ada yang tanya? Enggak. Kemudian burial plot, dalam bentuk burial history, thermal history, oil atau gas generation, nanti kita lihat, ya, contohnya di belakang. Ini Anda di geologi migas, sudah pernah latihan membuat atau sedang? Anda sedang ambil geologi migas juga, ya, rasanya? Belum, Pak. Oh, belum, belum. Oh, tahun ketiga berarti tahun kedua di geologi, ya? Ya, baru tahun kedua, ya. Iya, Pak. Sorry, sorry, berarti belum sempat kenal ini, ya. Dep plots. Mohon maaf. Ada anak saya. Halo, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan, ya. Ya, ini nanti kalian akan coba membuat yang namanya perfaburialistori, ya, dari prinsipnya Lopesin, Lopesin Methods, begitu. Atau kalau misalnya tertarik dengan ini, nah, ini ahli-ahli di prodi kita, ya, terkait dengan ini, terkait basin modeling. Nah, itu adalah Pak Asep yang mengajar Anda komputasi geologi ini juga, gitu, ya. Nanti bisa tanya-tanya banyak, ini ke Pak Asep, kalau tertarik dengan itu, gitu. Terus, misalnya, bisa juga kurva itu ditampilkan dalam radian plot. Jadi, artinya dalam bentuk kurva yang membulat, gitu ya, 360 derajat, artinya bisa menunjukkan arah-arah sesuai dengan derajatnya itu tadi. Jadi, artinya kalau suatu daerah, misalnya, ya, Anda punya kelurusan, punya pola kelurusan di daerah A, dominan, misalnya, ke arah utara, maka ketika Anda plot ke diagram roset ini, maka arahnya pasti akan atas-bawah, gitu ya, apa namanya, utara-utara selatan, atau 0, 180 derajat, lah, apa namanya, bentuk kurvanya, gitu, bentuk grafiknya. Kemudian, structural plots, ya, nanti di geologi struktur, ini akan-akan banyak, kenal dengan radian plot, ya. Kemudian, ternary diagram, Anda sudah kenal ini, harusnya di petrologi, di sedimentologi, ya. Anda kalau ingat, apa, penamaan batu pasir, atau, apa namanya, penamaan batu pasir menurut Petijon, ya, yang pakai quartz, felt spar, litik, kemudian, nanti di belakangnya ada segitiga lagi, ya, ada segitiga lagi, ini yang matriksnya di atas 15%, kemudian, di belakangnya ada segitiga lagi, nah, itu adalah contoh dari diagram Turner. Bisa, bisa untuk penentuan nama batuan, ya, nama batuan beku, misalnya, karena beberapa klasifikasi itu menggunakan diagram Turner, bahkan, ternernya duplet, gitu, ya, jadi, ada segitiga di atas, ada segitiga di bawah, jadi, tidak hanya Turner, tapi Turner yang disatukan, jadi, seolah punya empat sumbu, gitu, kalau di petrologi. Atau, di geokimia, misalnya, Anda punya, apa, tipe, tipe kerogen, gitu, ya, tipe kerogen itu, atau material organik itu ada tiga, tipe satu, dua, tiga, ya, ada empat, sebetulnya, tetapi empat itu tidak menghasilkan migas, nah, artinya, ketika satu, dua, tiga itu Anda plot, maka, bagaimana cara menampilkannya? Kalau misalnya hanya berupa crossplot, crossplot itu kan hanya dua parameter saja, kan, ketika ditampilkan dalam bentuk crossplot tiga dimensi, nah, itu pasti membacanya relatif, relatif, relatif susah. Maka, yang paling baik adalah, kita harus memikirkan, membuat, apa namanya, atau menyajikan data yang seperti itu, ya, dari tiga parameter itu tadi, dalam bentuk grafik yang punya tiga sumbu, yang kita sebut sebagai terneri diagram. Atau, kalau kita bicara tiga dimensi, ya, bicara tentang sejarah geologi, atau misalnya pemodelan reservoir, pemodelan property reservoir, thermal modeling, kematangan hidrokarbon, nah, itu artinya kita akan punya grafik dalam bentuk tiga dimensi, ya. Tiga dimensi, artinya apa? Tiga dimensi ada manifestasi dari sumbu panjang, sumbu pendek, kemudian sumbu Z, ada X by Z-nya lah intinya, ya. X, Y, dan Z. Misalnya apa? Misalnya, model reservoir, ya, Anda punya X, Y koordinat, atau property reservoir, ya, Anda punya X, Y koordinat di permukaan, tetapi kita juga punya Z-nya, gitu, kita punya Z-nya, dalam bentuk depth, kurang lebih. Nah, secara umum, grafik, ya, grafik ini bisa kita bagi menjadi empat, ya, menurut dimensinya. 1D, 2D, 3D, dan 4D. Sebetulnya sudah kita bahas tadi, ya, beberapa, gitu, ya. Ini, Turner ini mungkin salah satu contoh yang tiga sumbu, cross-plot ini dua sumbu, deplot ini dua sumbu, ya, atau misalnya peta, ini 2D, gitu, dua dimensi, karena dua sumbu yang digunakan di situ 3D, berarti ada X, Y, Z-nya, ya. Nah, kalau yang 4D ini yang mungkin baru akhir-akhir ini saja cukup, apa namanya, berkembang, gitu, ya. Jadi, artinya ada komponen keempat yang kita lihat, gitu. Tidak hanya, apa namanya, panjang saja, ya, X, Y, atau kedalaman, atau Z, gitu, ya, atau elevasi, tapi ada komponen keempat yang adalah waktu, ya, misalnya apa? Misalnya, monitoring dari pengurasan suatu reservoir. Reservoir hidrokarbon itu yang misalnya terisi migas, gitu, ya, ketika dia diproduksikan, pastikan hidrokarbon yang ada di dalamnya itu kan lama-lama dia tergantikan oleh apa? Oleh air yang ada di archiver di bawahnya, kan, yang dia acting as archiver, gitu. Lama-kelamaan apa, ya? Pasti akan berkurang, kan, jumlahnya. Nah, ketika pada kondisi inisial itu di running seismik, misalnya, ya, misalnya, lapangan A ditemukan tahun 80-an. Tahun 82, misalnya, dilakukan 3D seismik, ya, seismik tiga dimensi. Ya, kemudian habis itu diproduksi, ya, nah, kemudian di 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 tahun 90-an, ya, untuk memperbaiki resolusi seismiknya, itu dilakukan akusisi data seismik tiga dimensi lagi. pasti akan ada perubahan, tuh, ya, perubahan dari tahun 80-an sampai ke 90-an, ya. Nah, itu kurang lebih itu mencerminkan, nanti kalau misalnya kita bandingkan, ya, dari 80-an seperti apa, 90-an seperti apa pada penampang yang sama, artinya ada X, Y, Z, nah, ada waktu yang bermain di situ, ya, dari tahun 80-an ke tahun 90-an, nah, itu kurang lebih adalah contoh untuk yang 4 dimensi, atau contoh yang sedang ini juga adalah prinsipnya yang dipakai di carbon capture sequestration, ya, di dalam CCS. CCS itu menginjeksi CO2, ya, CO2, apakah CO2-nya ini dari misalnya reservoir yang kayak CO2, atau misalnya dari, apa namanya, suatu pabrik, pabrik, kayak misalnya pabrik gas, samator, dan lain-lain, itu kan mereka membutuhkan CO2, tapi kalau kebiasaan juga kadang di, 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 di buang, atau misalnya industri apa yang membutuhkan CO2, gitu ya, nah, bisa saja CO2 itu tadi diinjeksikan ke dalam, ke, ke subsurface lagi, ke dalam reservoir, ya, ke dalam reservoir, terus nanti diamati, dimonitor dengan tadi seismik dari tahun ke tahun, diamatinya dari tahun ke tahun, artinya, kalau kita bicara tahun ke tahun, itu seperti apa, seperti di kamera, ya, kamera sekarang banyak teknologi timelapse, nah, itu 4D ini adalah, sebetulnya adalah timelapsing suatu kondisi geologi, gitu ya, dalam hal, dalam hal grafik di bidang geologi. nah, ini yang grafik 1D biasanya berupa data statistik, ya, ada, tetap ada skill-nya, jadi, walaupun, apa namanya, walaupun 1D ada skala X, gitu ya, skala X misalnya apa, nomor urut, atau kategori, atau nilai, atau range data, nah, skala Y adalah jumlah datanya, X dan Y-nya ini bisa dibalik, ya, jadi artinya apa, 1D ini tidak menggambarkan hubungan dari satu parameter dengan parameter lainnya, berbeda dengan 2D, 2D nanti kalau kita lihat contohnya apa tadi, tidak, jadi hanya menggambarkan kondisi dia sendiri, misalnya apa, misalnya histogram, titik, atau garis, contohnya ini, ini adalah contoh grafik 1D dari misalnya suatu nitrogen, ya, apakah ini misalnya nitrogen hasil, apa, hasil suatu reaksi kimia kah, atau misalnya, apa namanya, yang dibutuhkan di industri, atau yang apa, tapi contohnya nitrogen, gitu ya, nitrogen, kita bisa, bisa plot ya, data-data ini bisa kita plot, ya, kita plot ke dalam grafik seperti ini, tapi tentunya apa, Anda membuat yang paling bagus Anda buat intervalnya, gitu ya, karena kalau misalnya diplot apa adanya, maka akan cenderung naik, turun, tidak beraturan, kan, awalnya 0,32, ya, kemudian 0,35, kalau misalnya diplotnya seperti itu, ya, akan cenderung susah untuk melihatnya, tapi kalau misalnya kita kumpulkan seperti ini, ya, menurut rentang intervalnya, atau rentang nilainya, misalnya per incrementnya per 0,05, gitu ya, nah, terus kemudian kita lihat frekuensinya berapa, kita bisa nanti membuat, apa namanya, tampilan ini, ya, tampilan ini menjadi sebuah histogram, nah, kalau kita sudah bicara histogram seperti ini, ya, artinya kita bisa melihat sebaran suatu data, ya, apakah dia nilainya, nilai minnya kira-kira di mana, nilai modusnya kira-kira berapa, dan seterusnya, itu jadi lebih bermakna daripada hanya anda plot begitu saja, kan, 0,32 sampai ke 0,46 misalnya seperti, apa, 46 yang sini, asal anda plot saja tanpa dikelompokkan menurut interval dan kita cari frekuensi seberapa sering muncul interval itu, gitu, ini grafik guan di lainnya, ya, ini contohnya adalah dari properti reservoir, ya, misalnya volume of shell, porosity, dan water saturation, ya, kalau kita lihat ada tiga warna di sini, ya, tiga warna, ada merah, hijau, dan biru keunguan, gitu, nah, apa sih sebetulnya artinya ini, gitu, sebetulnya kalau kita lihat masing-masing ini adalah, ini adalah histogram visial, ini histogram porosity, ini histogram water saturation, ya, tetapi apa, tetapi dalam hal ini, histogram itu bisa juga, apa, kita, kita bandingkan dengan data, data yang sama, ya, data yang sama, tetapi sudah dirata-ratakan atau di, di upscaling, gitu, nah, ini di sini ada, yang biru ini adalah VCLGR, atau dalam, ini adalah model persebaran visilnya, gitu ya, hijau ini adalah upscale visilnya, yang merah itu adalah raw logs, raw datanya, jadi, raw data bisa kita bandingkan dengan hasil perata-rataannya, jadi, kalau frekuensinya sedikit diubah, ya, mungkin, mungkin gambarannya harus, harus lihat ini, harus lihat grafiknya, gitu ya, jadi, kalau Anda punya, punya grafik seperti ini, ya, punya plot, property reservoir, ya, property reservoir itu bisa visil, porosity, SW, permeability, dan lain-lain, nah, dia pasti akan diplot terhadap kedalaman, karena bacaan suatu data log, itu pasti, adalah, nilai propertinya perkedalaman tertentu, kemudian, ditampilkan dalam bentuk kurva seperti ini, gitu ya, nah, kalau misalnya, ini, frekuensinya itu kita, kita, ubah, ya, atau semacam dirata-ratakan, gitu, maka, bisa saja kita bandingkan antara raw data itu dengan hasil perata-rataannya, dalam bentuk komparasi histogram seperti ini, nah, oke, nah, itu tadi, Wandi, bagaimana dengan yang Tudi? yang Tudi ini paling banyak kita temui ya, paling banyak kita jumpai dalam kehidupan kita, apakah itu data geologi atau data lainnya, paling sering, memang penampilan atau visualisasi tampilan dari suatu data itu ditampilkan dalam dua dimensi, grafik dua dimensi, misalnya, ini, cross plot data X dan Y, simbol yang di plot dalam koordinat X, Y, kurva, kurva itu adalah ini, garis yang mengikuti suatu bentuk tertentu, seperti yang saya barusan tunjukkan ya, kurva porositas, misalnya, kurva porositas artinya ya, garis yang mencerminkan nilai porositas dan mengikuti apa? mengikuti kedalaman tertentu, kalau misalnya kedalamannya per 5 meter, ya per 5 meter, kalau misalnya per 1 meter, ya per 1 meter, gitu, atau kombinasi dari keduanya. Penggambaran atribut pada koordinat spasial dua dimensi ya, jadi, selain dalam bentuk plot silang atau kurva, paling banyak dua dimensi itu tadi yang berupa peta atau penampang, jadi artinya dalam skala ruang X, Y atau X dan Z kurang lebih seperti itu, ya. Padangkala, atribut dengan nilai yang sama dibungkan oleh garis. Nah, itu yang kita sebut garis kontur pada suatu peta. yang paling sudah Anda kenali kan peta elevasi ya, peta elevasi dari suatu daerah. Nah, peta elevasi dari suatu daerah itu kan pasti ada gambar apa? Ada gambar garis-garisnya kan, dengan selang atau increment spasi-spasi garisnya itu dengan jarak tertentu. Apakah jaraknya per 5 meter, per 10 meter, gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai kontur. Kalau misalnya elevasi ya, berarti kontur elevasi. Tapi kalau misalnya apa, misalnya ya saat ini saat ini di rumah saya sedang hujan, gitu ya. Nah, curah hujan di tempat saya, di Cimahi, bisa diukur kan. Kemudian di Bandung bisa diukur di mana lagi? Misalnya di Bekasi, saat ini sedang hujan juga bisa diukur, di Jakarta bisa diukur. Kalau sejauh Barat sedang hujan, maka bisa diukur ya. Curah-curah hujan per suatu interval waktu tertentu. Nah, kemudian apa? Bisa kita buat peta sebarannya kan. Nah, peta sebarannya itu bagaimana? Ya, pasti nilai-nilai yang sama itu akan coba kita hubungkan dalam suatu garis yang kita sebut sebagai kontur atau kesamaan nilai. Kalau misalnya tadi elevasi ya, kesamaan nilai ketinggian atau elevasi dari suatu tempat. Kalau misalnya curah hujan ya kesamaan nilai curah hujan pada suatu waktu tertentu di suatu daerah. Ini contohnya plot silang dari data diukimnya ya. dari data yang pertama ini TOC Total Organic Carbon dan Hidrogen Index. Jadi saya nggak tahu apakah kalian sudah belajar keukimnya atau belum gitu ya. Tapi di dalam keukimnya ada beberapa istilah TOC Hidrogen Index Kemudian misalnya TMAX artinya kalau kita bicara TOC atau Total Organic Carbon itu menyatakan tingkat kekayaan dari suatu batuan induk ya. Mulai dari pur dengan batas ini fair, good, very good sampai excellent dengan batas tertentu untuk masing-masingnya. kemudian misalnya TMAX ini dapatkan dari pyrolysis rokeval pyrolysis jadi 435 ini adalah biasanya suhu yang menyatakan kematangan suatu material organik berdasarkan rokeval pyrolysis di kondisi laboratorium. Kalau misalnya kita plot terhadap hidrogen indeks ternyata apa? Ini adalah menyatakan jenis material organik atau jenis kerogen yang kita punya di dalam batuan induk kita. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tadi yang saya sebutkan di awal ketika aku tentang intermediagram. Tipe 1 ini kalau kita lihat hidrogen indeksnya cukup tinggi, tipe 2 moderat, tipe 3 cukup rendah. Kalau kita lihat plot-plot data kita itu kebanyakan ada di sekitar tipe 3 dan beberapa di atas tipe 3. Tapi lebih condong ke tipe 3. Kurang lebih ini menyatakan plot dari 2 parameter ini menyatakan jenis material organiknya dan juga menyatakan apakah material organik itu matang atau masih belum matang dan kira-kira material organik tadi menghasilkan lebih oil prone atau lebih gas prone. Grafik ini sebetulnya disebut sebagai modifikasi dari pankraten diagram kalau di dalam kimia petroleum. misalnya contoh lainnya depth plot jadi plot dalaman misalnya porosity curve ini adalah kurva porositas dari suatu daerah ini kalau Anda lihat ada L tanjung U tanjung L itu lower U itu upper dry warukin itu adalah nama-nama formasi di cekungan barito kita bisa apa namanya menyusun menyusun grafik porosity ini bagaimana caranya Anda harus punya ini harus punya saya pindah ke atas saja Anda harus punya misalnya seperti ini nilai log porositas yang sudah dihitung dihitung secara petro fisika kemudian apa dari banyak data yang sudah dihitung ini kita plot terhadap kedalaman kalau ini hanya dari 1.050 sampai 1.200 ini ini dari 0 sampai bahkan paling bawah dari interval paling dalam dari suatu cekungan artinya apa untuk melihat ini normal compaction atau porosity curve normal compaction trend nct menunjukkan dimanakah kira-kira interval yang bisa menunjukkan misalnya interval yang mengalami overpressure mana kira-kira interval yang apa namanya highly compacted mana yang kira-kira masih masih loose karena umurnya masih relatif muda atau bisa juga deplots itu adalah contohnya adalah fitrinit reflektans jadi fitrinit reflektans itu adalah suatu tingkat pantulan apa namanya dari tingkat pantulan dari material organik apabila dia diberikan cahaya ultraviolet semakin material organik itu matang maka warnanya atau pantulan yang ditangkap yang ditangkap oleh mata kita atau ditangkap oleh alat yang membacanya itu akan semakin kuning keemasan artinya kalau kuning keemasan berarti nilai fitrinit reflektans yang itu semakin tinggi dan ini bisa mencerminkan tingkat kematangan dari material suatu material organik atau suatu batuan hindu bisa kita buat suatu trend lain karena terkadang kalau data ini kita plot berada depth itu menunjukkan trend-trend yang berbeda contohnya misalnya ini versus itu kan berbeda sekali kemudian ada batas diantaranya di dalam geologi kalau misalnya ada perubahan perubahan trend seperti ini artinya ada peristiwa geologi yang terjadi di situ dan geologis harus bisa menjelaskannya contohnya misalnya misalnya ini apakah ada erosi di bagian ini gitu ya atau misalnya di sini bolong apakah memang tidak ada datanya ya terus kalau kita lihat rate-nya ya rate penambahan atau kematangan dari batu ini juga berbeda dari bagian ini ke bagian sana itu kecondongan kecondongan garisnya itu berbeda kemiringan garisnya berbeda apakah apa namanya terkait misalnya kalau kalau dengan kalau apakah terkait dengan erosi di tempat tersebut apakah misalnya terkait dengan ada intrusi magma nah itu bisa kita lihat dari jenis kurva-kurva ini ini tadi ya kemudian contoh depth plot selain adalah edge depth dan paleobiotimetry depth curve ini biasanya untuk basin modeling contohnya misalnya edge versus depth akhirnya kurva ini atau grafik ini itu menggambarkan di atas Anda lihat ada umur-umur dalam skala waktu biologi middle eosin lower eosin early oligosin sampai pleopristosin kalau kita lihat grafik ini dari awalnya 0 kemudian semakin ke sana semakin besar artinya umurnya semakin tua grafik ini sebenarnya menggambarkan apa namanya buril dari suatu interval misalnya buril dari suatu formasi contoh misalnya biru muda yang hitam selebes moas apa namanya halo suara saya kedengeran masuk pak oh ya pak dengeran pak oke nah ini contoh deplots ya maturation history dalam kurva suatu kurva buril history sebetulnya sama seperti apa yang yang tadi ya mirip-mirip seperti ini tadi jadi di atas itu adalah umur kemudian di bagian bawah ini adalah kedalaman atau kadang dipasang juga temperaturnya gitu ya karena kalau kita bicara kedalaman ada gradient geothermal sebetulnya yang bekerja jadi semakin tambah dalam suatu suatu interval apa namanya biasanya temperaturnya akan semakin naik gitu nah grafik ini menggambarkan laju buril laju buril kemudian laju sedimentasi yang terjadi di suatu daerah dan terkadang dipasangkan dengan apa dengan maturation history karena kita bisa menghitung yang namanya time temperatur index atau TTI atau dalam hal ini disini dipasang fitur nitraflektansnya yang menunjukkan apa jadi semakin warnanya kuning semakin hijau itu apa namanya awal-awal kematangan gitu ya sekitar 0.5 atau 0.6 itu semakin kuning itu semakin 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 dalam ini adalah suatu oil widow gitu kalau dalam ini dalam bulupin gas atau geotimia petroleum atau besi modeling kalau misalnya ini age batimetri curve yang menunjukkan perubahan suatu batimetri dari satu umur ke umur lainnya misalnya ini batimetri ini batimetri ini misalnya dari early myosin dia di umur 20 juta tahun yang lalu dia masih near surface sekitar 0 itu kan terus kalau Anda lihat semakin kesini semakin dalam semakin dalam sampai pada akhirnya pada saat ini dia berada pada lower batial ini juga biasanya digunakan dalam pemodelan cekungan atau besin modeling ini contoh transformation ratio plot heat flow history plot transformation ratio itu saya adalah seberapa banyak petroleum yang bisa yang bisa dihasilkan oleh yang sudah dihasilkan oleh suatu batuan induk dibandingkan dengan kemampuan batuan induk itu secara keseluruhan dalam menghasilkan oil and gas kalau kita lihat semakin ini apa semakin ke sini semakin dari umurnya yang puluhan sudah tahun yang lalu sampai saat ini kalau kita lihat PR-nya semakin tinggi jadi ini kalau misalnya kita kita kaitkan misalnya dengan buril history ya mungkin dia burilnya sudah sudah dalam sudah masuk oil window atau even gas window sehingga source rock yang ada di yang sudah masuk ke dalam kondisi itu sudah masuk ke jendela kematangan dia akan mengenerate petroleum atau mengenerate hydrocarbon hydrohistory ya seiring waktu bisa kita lihat juga perubahan hidronya akan terkait dengan buril salah satunya itu karena kita punya geotermal atau kalau misalnya terjadi peningkatan yang tiba-tiba ya biasanya apakah ada intrusi di di masa itu ya intinya dua kurva ini biasanya digunakan dalam pemodelan cekungan atau basin modeling ini present day maturation profile jadi RO versus depth temperatur versus depth dan ya ini depth depth versus apa nih porosity porosity trend atau normal compaction trend kalau Anda lihat semakin kebawah semakin kebawah porosity-nya semakin kecil ini ya wajar dong karena apa karena ya seiring dengan boreal boreal itu apa overburden-nya nimpa batuan yang di bawahnya begitu terus sampai dia tertekan dan terbenam ke bawah ke sub-surface sana ya sehingga apa ya pori pori-pori yang ada di batuan itu akan tergencet kan Anda kalau ingat kalau ingat di petrologi ya ada kontak antar putir di sedimen juga ada kontak antar putir mulai dari point kontak sampai sutur kontak begitu nah itu akan akan sebetulnya cerminan dari kompaksi dan diagenesis yang terjadi di suatu daerah semakin kebawah sini ya pasti sudah tidak point kontak lagi kemungkinan sudah long kontak atau bahkan sutur kontak ya makanya porosity-nya banyak yang hilang karena dia ditekan oleh for burden yang ada di atasnya porinya mampat ya the green arrangement airnya keluar ya sudah dia akan makin makin tight kalau kalau apa semakin dalam hurilnya dan temperaturnya pasti akan akan bertambah karena kita punya gradien geothermal kalau kita bandingkan lagi dengan fitrinite reflectance dengan VR atau RO seiring dengan kedalaman yang bertambah temperaturnya ini kan bertambah kalau temperaturnya bertambah semakin panas ya ibaratnya ini adalah suatu bahan yang sedang dimasak ketika dia terkena temperatur ketika dia dimasak alamat-kelamaan akan akan matang jadi sebetulnya furva ini bisa menunjukkan maturity makanya ada kuning hijau dan pink menunjukkan early major mid major dan late major atau misalnya suatu purva burial story tadi yang menunjukkan rate burial rate of sedimentation ini kalau Anda lihat kan kedalaman ini depth ini bertambah seiring apa seiring waktu gitu artinya apa artinya ya ada overburden misalnya pada berapa nih 58 juta tahun yang lalu dia posisinya ada di 0 yang paling bawah ini formasi basement gitu ya atau jangan deh saya tanjung di sekitar 56 juta tahun yang lalu kemudian pada 50 juta tahun yang lalu posisinya dia tidak di situ lagi tapi ada di sini sudah sampai di kedalaman hampir 2000 feet artinya apa artinya seiring waktu berjalan kedalamannya bertambah berarti terjadi burial di situ jadi kalau kurvanya seperti ini artinya terjadi sedimentasi ada overburden yang menekan burial ada overburden yang menekan endapan-endapan yang sebelumnya sudah sudah di eksis di suatu tempat bagaimana dengan yang kurvanya naik seperti ini kalau Anda lihat kaitkan saja dengan dua plot ini umur dan kedalaman ini dia umurnya berjalan jadi artinya waktunya berjalan tetapi kok kedalamannya tidak bertambah atau bukannya bertambah seperti yang ini segmen yang ini tetapi dia naik terjadi juga di situ berarti artinya apa apa yang membuat suatu batuan yang sudah terburil di kedalaman 5.000 feet kemudian dia naik ke 4.500 nah terjadi uplift gitu kan artinya kemungkinan ini ada uplift di di umur di rentang umur ini ada uplift sampai pada ini puncaknya ini kemudian dia subsiden lagi subsiden burilnya terus berlanjut sampai pada titik ini ada uplift lagi nah ini juga ada uplift kecil nah terus buril histori ini tadi dikaitkan dengan kematangan biokarbon maka kita bisa melihat mana saja interval formasi yang sudah matang yang di bawah jendela kematangan dalam hal ini misalnya ini aper tanjung itu sudah matang word tanjung sudah matang berai mungkin sebagian yang paling bawah jadi artinya ketika Anda punya suatu interval batuan sedimen yang punya yang kaya material organik pada interval ini bisa dipastikan karena dia di bawah jendela kematangan berarti sudah generating hidrokarbon di sini ada source reservoir seal overburden sampai critical moment kalau Anda belajar geologi gas ada namanya elemen dan process of petroleum system elemennya adalah source reservoir seal dan overburden tapi overburden biasanya tidak terlalu dibahas tapi dalam hal buril ini tadi overburden penting karena dia adalah batuan yang menindih batuan yang sudah sebelumnya diindapkan sehingga dia terburil dan ada penambahan temperatur di situ sehingga bisa matang material organik yang di dalamnya proses yang terjadi ada trapping formation ada generation atau kapan dia matang ada migration kapan dia jadi migrasi dari apa namanya dari hidrokarbon yang sudah expel tadi ya di batuan hindo kapan dia migrate ke apa ke reservoir atau ke carrier bed kurang lebih seperti itu bacanya jadi ini semua adalah data-data geologi nah yang terutama yang terkait dengan geologi gas G5 Petroleum dan pemodelan cekungan pemodelan cekungan untuk besin modeling itu adalah ekspertisnya Pak Aset besin modeling nah contoh lainnya dari grafik dua dimensi adalah suatu peta suatu peta peta ini kan dia punya punya apa dia ditampilkan dalam bentuk dua dimensi karena dia punya skala ini X X dan Y koordinat atau dalam geografis kita kenal latitude dan longitude dan longitude kalau Anda lihat ini scale bukan scale sorry apa grafik di bagian bawah ini Anda lihat tidak terlalu jelas ada lintang garis lintang dan garis bucurnya jadi artinya ini adalah 2D grafik dua dimensi grafik dua dimensi dalam bentuk peta ini bisa kita tempeli suatu atributnya artinya dia tidak hanya jadi sekedar peta saja yang misalnya menunjukkan lokasi suatu daerah atau elevasi suatu daerah tapi dia misalnya contohnya misalnya ini ada ada apa namanya warna hijau warna kuning warna abu-abu warna biru warna merah itu yang saya masuk sebagai suatu atribut yang kita tempelkan dalam peta atribut ini apa bisa apa saja yang terkait dengan data yang bisa kita tampilkan secara spasial seperti ini nah kalau dalam hal ini ini adalah peta rupa bumi digital jadi apa namanya apakah ini soal kemiringan lereng gitu ya atau apakah ini soal pemanfaatan lahannya yang terkait dengan rupa bumi di daerah tersebut atau contoh lain nah ini topographic map tetapi apa tetapi ada ini iron mountain trail di chestnut ridge local bike shops apatah here oh enggak ini apa ini ini kayaknya semacam suatu rute gitu ya rute apakah rute cycling atau rute apa namanya rute pendakian gitu ya tapi kalau kita lihat peta itu pasti punya at least ya punya ini nih garis-garis seperti ini yang apa namanya yang menunjukkan kesamaan dari apa namanya dari apakah elevasi ya dalam hal ini ini adalah elevasi jadi kalau Anda lihat nah ini ada 2700 ada 2900 ada 2600 ya ini menunjukkan elevasi dari suatu daerah dan tentunya di geologi fisik juga Anda sudah diajarin kan bahwa ya prinsip membaca kontur lah ya disini relatif rapat disana relatif lenggang artinya ini adalah area yang area yang lebih curang daripada di sana gitu atau misalnya atribut lain bisa berupa apa bisa berupa ini nama jalan atau misalnya nama bukit ya atau misalnya suatu suatu daerah gitu bisa perkampungan atau kawasan industri nah kurang lebih pemberian atribut suatu peta itu bisa seperti itu nah pemberian atribut itu tadi apa yang spesifik ya terkadang menghasilkan yang namanya adalah tematik map contohnya ini adalah fishing map ini di kalau di Amerika itu biasanya ada ada seperti ini misalnya ya yang kita lihat disini ada ada angka-angka yang angkanya adalah menunjukkan kedalaman berarti metri dari danau terus ada simbol-simbol segitiga-segitiga gitu nah biasanya ada ada apa namanya ada keterangannya apa itu segitiga ya apa garis biru itu apa kalau kalau lihat ini ini sepertinya adalah apa lembah-lembah yang dialiri oleh sungai gitu dan biasanya suatu peta ada ada skalanya ada utaranya gitu ya tapi dalam hal ini ini adalah peta yang menunjukkan daerah untuk dana untuk mancing gitu ya ya biasanya sih ada 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 ikan yang lebih suka di di apa kedalaman yang relatif dalam gitu ya ada yang lebih suka di dekat-dekat permukaan gitu jadi sebetulnya ini bisa menggambarkan itu juga gitu dan mungkin juga menggambarkan apa namanya ya bisa saja risiko misalnya ini adalah dana apa tidak untuk fishing ya untuk misalnya zona berenang gitu ya artinya kalau misalnya sudah semakin ketengah itu kan semakin dalam orang-orang yang tidak bisa berenang kan harus diperingatkan biasanya dipasang jangan melebihi batas ini karena biasanya setelah batas itu tiba-tiba kedalaman dasar apakah dasar laut atau dasar kolam renang apakah dasar danaunya itu tiba-tiba menjadi sangat dalam sekali itu bisa kaget orang yang yang apa namanya yang tidak ini apa tidak lancar berenangnya nah ini peta yang pasti akan sering anda lihat ya dan anda harus membuat ini sebagai ya sebagai salah satu syarat untuk untuk apa namanya kelulusan anda begitu apakah di tugas akhir kalau tugas akhir A tapi yang jelas anda pasti nanti akan mengalami yang namanya kuliah geologi lapangan nah di kuliah geologi lapangan itu anda dituntut nanti ya di ujung akhirnya anda membuat suatu peta sebaran litologi atau dalam hal ini adalah peta geologi ya jadi litologi-litologi yang yang sama itu kita kelompokkan menjadi yang namanya satuan-batuan kemudian kita beri atribut warna yang sama contohnya misalnya misalnya warna pink ya warna pink atau warna merah nah di dalam peta geologi biasanya warna pink atau warna merah itu berasosiasi dengan produk apa vulkanisme ya produk gunung api apakah berupa apakah dia adalah dulunya adalah tubuh gunung api gitu ya atau misalnya kalau kecil-kecil seperti ini dia adalah intrusi gitu ya bisa juga apa namanya ya dalam hal ini di peta geologi selain warna atribut yang kita berikan sebagai seorang geologis adalah ada kode-kodenya kode-kode untuk masing-masing satuan batuan misalnya ini yang yang di yang warna kuning-kuning ini kalau Anda lihat apa dia di sekeliling sungai ya nah sungai yang cukup datar itu cukup lebar alirannya juga cukup kencang biasanya Anda kalau lihat ada banyak kerikil kerakal bahkan sampai ukuran bonggah gitu ya di di daerah aliran sungainya itu kalau misalnya itu cukup luas atau masuk ke dalam skala peta nah itu harus kita petakan dan kita beri nama satuan aluvium atau aluvial nah karena dia adalah sesuatu yang masih lepas-lepas ya artinya belum mengalami litifikasi belum mengalami kompaksi dan biasanya kalau seperti itu umurnya masih muda ya di dalam geologi disebutnya adalah kuarter gitu ya yang relatif dengan quaternary processing sehingga tadi ya selain kita beri atribut berupa warna kita beri juga atribut apa kode huruf ya tadi karena namanya adalah aluvium ya A gitu ya terus umurnya quaternary ya berarti quaternary aluvium jadi kita beri kode QA misalnya seperti itu ya kemudian ada selain sebaran litologi ada juga apa namanya struktur geologi yang berkembang di daerah tersebut gitu nah misalnya ini ditarik apa ada garis-garis ya ada garis-garis ada simbolnya masing-masing ya ada yang simbolnya bergerigi tajam ada yang simbolnya bergerigi tapi garis-garis seperti itu ya ada yang hanya berupa garis saja nah itu sebetulnya mencerminkan jenis sesar ya jenis sesar yang bisa kita mati pada daerah tersebut atau terkadang tidak tidak cuma besar ya ada misalnya lipatan ada anti-clean atau ada sin-clean nah itu digambarkan juga dalam sebuah peta geologi nah ini kalau ini adalah sebaran litologi di permukaan ya artinya sebetulnya dengan kedudukan lapisan ya dengan strike dan dip apa di permukaan yang kita ukur dan menjadi dasar dalam apa namanya menarik batas-batas satuan-batuan ini juga selain perubahan litologi tadi nah kedudukan lapisan itu bisa kita gunakan untuk apa untuk panduan dalam membuat suatu penampang geologi ya misalnya ini adalah sebaran secara lateralnya bagaimana pada kondisi sedikit di bawahnya atau 100 200 meter di bawahnya bisakah geologis memperkirakan itu memperkirakan sebaran batuan pada kedalaman yang relatif dangkal ya bisa kita tinggal buat penampang ini kan contoh misalnya ini ini yang mana ya ini mungkin ini penampang yang ini coba kita zoom ya nah anda kalau lihat ya ini ada garis tetapi apa anehnya garis itu tidak related dengan struktur dan dikasih tidak related dengan struktur geologi dan dikasih apa keterangan misalnya A B atau X Y itu menggambarkan bahwa geologis membuat suatu gambaran perkiraan bawah permukaan tapi relatif dangkal yang kita sebut sebagai penampang geologi contohnya ini ya ini melewati apa nih melewati bukit yang berwarna merah itu kita cari nah ini ini atau yang mana yang ini karena disini ada bukit-bukit yang kecil atau yang ini justru tapi intinya pembuatan penampang itu untuk menggambarkan kondisi di bawah permukaan yang dalam hal penampang geologi tidak terlalu dalam ini contoh misalnya peta geomorfologi Yogyakarta ada legendanya salah satu syarat peta juga selain ada arah utara ada skala kemudian ada judul peta itu menunjukkan apa ada ini koordinatnya harus ada keterangan atau legenda ketika kita memberikan suatu atribut di peta tersebut sayangnya ini tidak terlalu terbaca tapi mungkin soal apakah penggunaan lahan atau apa gitu ya oke nah yang contoh lagi dari suatu peta adalah ini peta resiko bencana ini yang sekarang sedang apa namanya sering muncul juga nih terutama kalau misalnya musim hujan kalau musim hujan pasti sering muncul oh ini peta resiko longsor di suatu daerah atau misalnya kalau suatu gunung api meletus ya contohnya ini disini ini adalah gunung merapi gitu ya nah nanti sering muncul peta bahaya letusan gunung merapi jadi biasanya menggunakan radius radius berapa kilo dari dari kepundannya gitu atau biasanya di sekeliling sungai-sungai besarnya nah itu biasanya ditanggai sebagai zona bahaya artinya rentan bahayanya cukup besar ya ketika kita berada pada daerah itu apalagi kalau misalnya terjadi letusan kenapa kalau dekat ya bisa jadi Anda kena apa wadus gembelnya atau lahar panasnya gitu tapi kalau misalnya di sekeliling sungai-sungai besarnya yang hulunya adalah di merapi ini ya bisa jadi ketika hujan ada apa ada aliran lahar dingin ya ada lahar dingin yang misalnya membawa segala macam partikel segala macam ukuran partikel gitu ya mulai dari pohon yang tumbang gitu di hulu sana mulai dari bongkah-bongkah yang berukuran raksasa gitu ya nah biasanya seperti seperti itu atau misalnya ya saat ini tiga hari ini rasanya dari minggu ya minggu senen terus hari ini selasa hujan terus nih ya bandung hujan terus terus di bokor juga hujan terus ya kalau Anda baca berita bendung katulampa itu siaga ya siaga level berapa kemarin sampai ke level satu atau level tiga gitu ya nah kemudian kalau misalnya hujan dingin hulunya berlanjut terus tidak reda-reda ya pasti air itu kan mengalirnya ke daerah yang lebih rendah kan hulu-hulu sungai di bokor itu rata-ratakan mengalirnya ke Jakarta dan ke Tangerang ya pasti dia akan parkir di tempat yang relatif datar dan mungkin lebih cekung dari sekitarnya sehingga apa yang kita jumpai akan ada entah genangan ya kalau misalnya skalanya kecil atau bahkan banjir kalau misalnya genangannya relatif tinggi gitu nah ini kebetulan diambilnya pas ini pas aman oh enggak ini pas siagam 4 pas siagam 4 ini jadi relatif tinggi ini berarti airnya teradang ada juga yang membuat tidak tidak berupa atributnya tidak berupa poin-poin seperti ini tetapi berupa sebaran sebaran menurut misalnya apakah kelurahannya apakah RTRW-nya apakah perkecamatan gitu ya oh daerah kelurahan ini tergenang tingginya sekian sampai sekian ada juga yang membuatnya seperti itu atau contoh peta lain lagi ya peta administrasi dari suatu provinsi artinya apa ya dibuatnya atau atribut yang dilekatkan disini adalah ini apa namanya luasan dari suatu daerah administratif tertentu dalam hal ini adalah kabupaten atau kota eh sorry ya kabupaten atau kota Madi kalau Anda lihat ini yang warna ungu ini adalah Bandung ya kota Bandung ups mana tadi ya ini adalah kota Bandung ya Cimahia ada disitu Bandung Barat ada disana kabupaten Bandung dan kabupaten kabupaten serta kota lainnya yang ada di Jawa Barat atau misalnya nah peta suatu sumber daya ya bisa juga ya jadi atribut yang dilekatkan ke peta itu adalah suatu sumber daya mineral non-logam di ini di Jawa Tengah contohnya mineral non-logam dan batuan artinya ini adalah potensi bahan galian C di suatu provinsi atau misalnya ini peta potensi energi surya di Indonesia nah kalau kita lihat atributnya yang ditempelkan itu adalah ini KWH per meter persegi per hari jadi semakin semakin merah itu akan semakin potensi energi surya semakin tinggi dalam hal ini nah kalau kita lihat yang hijau ini apa terkait dengan apa daerah pegunungan kan daerah pegunungan sementara yang warnanya kuning sampai ke oranya atau bahkan merah itu adalah daerah yang dataran rendah relatif terbuka tidak tidak banyak apa namanya vegetasinya nah kalau kita lihat ini kan daerah dataran rendah juga nih di mana di pantai timur Sumatera tapi kenapa kok tidak warnanya kuning tapi lebih ke hijau muda mungkin terkait dengan lahannya juga karena kita tahu pantai timur Sumatera itu kebanyakan adalah lahan gambut rawa-rawa apakah karena itu sebetulnya jadi potensi energi surya tidak terlalu bagus mungkin seperti itu misalnya contoh lain peta sebaran temperatur di suatu daerah jadi artinya kalau tadi di masing-masing sumur ini Anda lihat ada sumur yakin petung dan lain-lain ini ada nama sumurnya kemudian masing-masing sumur tadi Anda ingat ada kurva dua dimensi atau grafik dua dimensi yang bisa menggambarkan temperatur terhadap kedalaman artinya kalau temperatur terhadap kedalaman itu kemudian kita ekstrapolasikan dari masing-masing sumur ini maka kita akan bisa memperkirakan distribusi ini apa temperatur yang yang terjadi di suatu daerah contohnya misalnya ini yang merah yang merah itu apa namanya temperatur for 30 at 0 0 meters yang merah ini lebih panas harusnya 180 sampai 200 Fahrenheit sedangkan yang ini lebih dingin jadi kalau kita lihat ada garis-garis kontur juga kontur disini bukan menggambarkan elevasi tapi menggambarkan iso temperatur jadi artinya daerah-daerah dengan nilai kesamaan temperatur misalnya di sumur yakin dan petung ini kan dilewatin oleh garis ini kan jadi artinya pada level itu pada level pembuatan peta ini temperatur di yakin dan petung itu relatif sama atau gradient temperatur di yakin dan petung itu relatif sama ini contoh lain lagi dari suatu maturation map menunjukkan tingkat kematangan batuan induk dilihat dari data fitrinatnya fitrinat reflectance kemudian ini depth structures map ya mirip dengan elevasi tapi kalau elevasi menggambarkan elevasi di atas muka laut ini yang digambarkan adalah kedalaman kedalaman di bawah min sea level di bawah MSL jadi nilainya pasti akan minus kalau Anda lihat minus 2250 berarti artinya apa kontur ini menggambarkan apa namanya posisi kedalaman minus 2250 milisecond di bawah ini di bawah permukaan laut ya ini berarti kalau milisecond berarti ini domainnya masih waktu ya second 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 waktu kalau domainnya meter fit berarti sudah dalam kedalaman ini contoh lain lagi peta accumulation map nah grafik dua dimensi lainnya ya contohnya adalah suatu penampang seismik penampang seismik ini kita tahu kan sebetulnya apa ini dari titik dari barat ke timur ini kan artinya menggambarkan dia ditarik pada suatu posisi dari satu titik ke titik lain di permukaan kemudian dia menggambarkan fitur-fitur yang ada di bawah permukaan karena ini disini ada kedalamannya kan kedalamannya masih dalam waktu karena seismik domain seismik itu waktu kalau kita lihat ini menggambarkan menggambarkan kondisi subsurface di subsurface itu kita bisa punya gambaran tentang suatu cekungan sedimen apakah cekungannya itu related dengan rifting atau misalnya dia cekungannya related dengan proses tektonik lainnya itu bisa kita interpretasi dari misalnya penampang seismik ini selain itu yang fitur yang menarik yang bisa kalian lihat adalah ada semacam garis-garis ini ini apa sebetulnya tadi saya bilang penampang seismik ini menggambarkan apa menggambarkan suatu cekungan sedimen jadi seismik itu kita tahu kan dia gelombang dia dipancarkan dari sumber akustiknya kemudian dia melewati suatu sekuens dari batuan sedimen yang ada batuan sedimen itu sebetulnya berlapis-lapis sebetulnya garis-garis ini atau dalam seismik itu disebut sebagai reflektor yaitu mencerminkan apa berarti yang ditembus oleh gelombang sumber seismiknya itu adalah batuan yang berlapis-lapis batuan berlapis-lapis apa batuan sedimen karena apa kalau kita lihat dengan yang bagian bawah ini responnya berbeda sekali disini cenderung keotik kita tidak bisa melihat impresi ada bidang yang berlapis-lapis seperti ini kecuali ini ini mungkin adalah batuan sedimen yang terbentuk sebelum sebelum ini dan kemungkinan kalau misalnya dia apa namanya sudah dibawa seperti ini dia sudah ter-metamorfisme sedangkan yang tidak punya perlapisan seperti ini cenderung kemungkinan ini adalah kristalin roks apakah batuan bekuah atau batuan metamorf selain itu tadi garis-garis itu tadi yang bisa kita tarik ini kita interpretasi garis-garisnya itu mencerminkan apa mencerminkan batas-batas lateral di dalam suatu cekungan event-event geologi apa namanya apakah top scene rift apakah top post rift selain itu tadi secara satigrafi horizons itu bisa kita interpretasikan dari seismik ini bidang-bidang diskontinuitas itu bisa kita lihat juga dengan dengan jelas di penampang seismik ini jadi kalau Anda sudah belajar geologi struktur kalau ada suatu lapisan perlapisan batuan tersesarkan tersesarkan maka akan ada slipnya ada ada pergeserannya gitu kalau kita melihat ada pergeseran seperti itu kemudian diantaranya ada impresi adanya garis garis yang vertikal ke atas relatif ke atas ke bawah kemungkinan itu adalah bidang diskontinuitas yang kita sebut sebagai sesar ini contoh lain lagi interpretasi seismik ini saya jadi ingat ini apa ini non jauh di sana di Gulf of Mexico saya waktu itu Pak Asep mengerjakan ini Pak Asep mengerjakan basin modelingnya saya mengerjakan elite and prospect ini delineation kemudian menghitung prospek kalkulisinya di daerah ini di Gulf of Mexico ini contoh lain lagi jadi dari interpretasi seismik ini sebetulnya geologis bisa memperkirakan oh interval yang ini misalnya ini kok runcing-runcing seperti ini ini kok bentuknya seperti rift karbonat kemudian apa kemudian kita coba lihat sejarah geologinya oh ternyata misalnya pada 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 umur ini itu menunjukkan kondisi yang memang favorable bagi karbonat untuk tumbuh jadi disini diberi warna biru karena anda tahu konvensinya di geologi itu kalau karbonat itu warnanya biru kalau klasik dasar itu warnanya kuning atau orain kalau klasik garus warnanya hijau seperti itu kalau tadi yang terkait dengan produk-produk gunung api itu warnanya atau batuan intrusi itu merah kalau produk gunung api itu warnanya pink ini contoh lain lagi kematangan hidrokarbon dan alur migrasi itu tadi contoh untuk dua dimensi bagaimana dengan yang tiga dimensi bisa ini berupa peta juga sebetulnya tadi yang sudah kita bahas ada peta kontur kontur struktur sebetulnya itu masuk ke tiga dimensi juga jadi artinya melibatkan tiga data dalam ruang spasial atau tiga data dalam suatu keruangan dalam suatu geometri spasial atau XYZ atau misalnya dua data spasial XY dan Z-nya adalah nilai sesuatu misalnya kontur kadar emas atau misalnya kontur temperatur itu sebetulnya sudah ada dimensi ketiga yang kita masukkan ke dalam suatu peta sehingga peta biasa yang harusnya adalah dua dimensi dia menjadi tiga dimensi atau atribut yang disimpan pada suatu koordinat spasial tiga dimensi tadi yang saya bilang atribut-atribut yang ditempelkan di suatu gambaran permukaan atau suatu peta tadi ini misalnya peta struktur kedalaman tiga dimensi Anda kalau lihat ada garis-garisnya disini ada skill kedalamannya 0-14 ribu feet kemudian harusnya ada kelihatan kontur-konturnya nilai konturnya berapa tapi secara umum kalau Anda lihat kontur itu bisa juga digambarkan oleh warna ada atribut berupa warna yang kita masukkan ke dalam peta misalnya disini kalau kita lihat kok daerah yang ini warnanya lebih kuning keoranya-oranyan sedangkan yang itu lebih biru tua kalau kita lihat yang biru tua itu ternyata daerah yang dalam sedangkan yang kuning keoranya-oranyan itu adalah daerah yang dangkal jadi bisa kita bilang bahwa warna disini itu mencerminkan atribut elevasi atau atribut kedalaman yang kita pakai dalam peta struktur kedalaman atau depth structure map ini misalnya ini peta sorry ini apa namanya diagram petroleum system element setting mencerminkan interval-interval yang berpotensi menjadi source rock menjadi reservoir kira-kira di mana skill di mana for burden di mana gitu ya kemudian peta jalur migrasi jadi daerah apa ada namanya kitchen ya kitchen di dalam geokimia atau geologi migrasi itu adalah daerah yang kaya dengan organic material kayak batuan induknya kaya dan dia berada di bawah garis kematangan isometurity yang mencerminkan jendela kematangan suatu jendela kematangan apakah itu jendela kematangan apa namanya minyak atau jendela kematangan gas nah ketika apa namanya batuan induk yang disitu sudah jenuh maka dia bisa expulsi 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 sehingga apa sehingga dia keluar dari batuan induk yang low pore low burn high capillary pressure keluar ke suatu batuan yang poros yang namanya carrier bed nah dari carrier bed dia akan apa update ya karena yang keluar ini adalah hidrokarbon kita tahu hidrokarbon itu punya density yang lebih kecil daripada density air jadi semua sediment yang ada di subsurface pasti itu adalah isinya air air formasi yang ikut ter apa namanya ikut ada di dalam pori selama proses sedimentasi nah karena batuan carrier bed atau reservoir kita tadi isinya adalah air ketika ada hidrokarbon yang tergenerate dia akan apa akan bergerak ke atas kan yang kita sebut sebagai buoyancy pergerakan dari oil atau gas globul tadi karena buoyancy itu bisa kita gambarkan dalam bentuk jalur jalur yang namanya jalur migrasi atau migration pathway kurang lebih seperti ini atau misalnya suatu peta yang menggambarkan akumulasi dari suatu hidrokarbon yang merah-merah ini biasanya adalah closure atau tutupan yang terisi oleh gas yang hijau adalah terisi minyak kalau ada merah dan hijau berarti dia terisi dua-duanya dan pasti merahnya di dalam hijaunya di luar jadi karena apa karena gas itu kan relatif lebih ringan daripada minyak pasti dia akan ada di kulminasinya di puncak kulminasinya kalau itu kita proyeksikan ke bidang datar di apa kita lihat dari atas map view maka seolah-olah yang merah atau gasnya itu kan ada di tengah dari yang hijau atau ini kesamaan RO kesamaan nilai RO atau ISORO atau bisa juga suatu peta apa georgia yang sudah diberikan keterangan atau atribut seperti ini dan digambarkan dalam bentuk penampang tiga dimensi seperti ini yang menggambarkan deformasi dari daerah Raja Mandala di Bandung Barat sana atau misalnya ini ya grafik tiga dimensi berupa apa reservoir properties model ini dari suatu lapangan migas lapangan migas tadi Anda tahu ada sumur-sumur yang yang dibor untuk untuk apa namanya mengambil data dan mengambil hidrokarbon yang ada di situ datanya berupa log data log ada gamma ray ada neutron density resistivity dan lain-lain itu bisa kita manfaatkan kita hitung secara petrofisika supaya kita mendapatkan yang namanya reservoir properties contohnya visual atau celliness kandungan shield di dalam suatu formasi kemudian borosity dan sw itu water saturation atau saturation of water ini dari suatu lapangan gas yang kuning ini artinya menggambarkan low visial jadi artinya kalau suatu batuan selinusnya rendah artinya dia adalah relatif lebih ke reservoir Anda lihat juga apa namanya atributnya ini berupa warna nilai-nilai besar-kecilnya porosity besar-kecilnya visial bisa kita tampilkan dalam bentuk warna seperti ini ini Anda lihat yang warna kuning-kuning ini coincide dengan porosity yang relatif bagus kalau kita lihat di sini dan saturasi airnya juga relatif bagus di daerah seperti itu jadi bisa kita pastikan bahwa gundukan ini gundukan itu adalah reservoir poros dan dia terisi oleh hidrokarbon nah ini contoh yang 4D yang saya bilang dari timelapse timelapse seismik contohnya di CO2 monitoring dalam dunia carbon capture sequestration ini sebentar saya zoom jadi CCS itu adalah kegiatan menginjeksikan CO2 dari permukaan ke subsurface bisa kita monitoring dengan cara seperti ini jadi ini tahun 94 belum ada injeksinya kemudian setelah 94 pasal 94 dilakukan injeksi kemudian apa lihat ya ada bedanya yang awalnya seismiknya ini blur tiba-tiba apa tiba-tiba ada anomali yang berwarna lebih terang biasanya itu adalah karena ada gas yang hadir di dalam batuan yang porus nah dalam hal ini gasnya adalah CO2 jadi belum tentu hidrokarpon nah kalau kita lihat belum CO2-nya tadi dia akan berbentuk seperti ini ya membulat nah kemudian seiring waktu 2001 2004 makin besar 2006 makin besar 2008 makin besar dan Anda lihat kepekatan warnanya yang awalnya banyak hijau jadi apa kuning kemudian kuningnya juga banyak warna orange atau merahnya jadi artinya dari sisi kepekatan warna ini menunjukkan sebetulnya apa apa namanya konsentrasi dari plumb CO2-nya jadi artinya di tempat-tempat yang warnanya kuning itu adalah yang konsentrasinya tinggi tapi secara umum bisa kita lihat bahwa plumb CO2 yang kita injeksikan ke dalam reservoir itu punya behavior seperti ini ini contoh lain lagi tersama setelah 94 99 2001 2002 jadi kalau kita lihat awalnya dia hanya reflektor biasa berlapis-lapis biasa bahkan cenderung blur kalau blur seperti ini secara seismik biasanya adalah batuan seperti ini apa shell claystone atau mudstone atau misalnya apa namanya batuan-batuan evaporit tapi tidak mungkin kalau misalnya evaporit terus diinjeksikan CO2 artinya ini kemungkinan adalah non-evaporitic crops tapi secara umum dia mungkin selinsnya tidak terlalu rendah makanya cenderung blur seperti ini tetapi masih cukup punya porositas sehingga CO2 itu bisa kita injeksikan ke dalam reservoirnya dan kemudian dimonitor dimonitoring dari tahun ke tahun yang saya bilang tadi semacam timelapse ini kan ketika di play itu kan jadi semacam timelapse nah itulah sebetulnya ini grafik 4 dimensi contoh lainnya adalah simulasi apa namanya produksi dari suatu reservoir dari yang awalnya dari yang awalnya misalnya seperti ini ya fulfill oleh oil atau gas warna kuning ini saturasinya rendah jadi SW itu mencerminkan kandungan air di dalam suatu reservoir kalau SW nya 1 berarti 100% berarti air semua tetapi ketika nilai SW nya berkurang dari 1 berarti ada fluida lain yang mengisi reservoir tapi bukan air nah kemungkinan hidrokarbon jadi artinya kalau semakin kecil SW nya isinya adalah hidrokarbon nah kalau kita lihat disini warnanya kuning disitu warnanya kuning ketika ada sumur yang menajak ini tutupan-tutupan ini dibor disitu maka apa yang terjadi ya pasti diproduksikan hidrokarbonnya ketika diproduksikan lama-kelamaan apa ya pasti akan berkurang nah itu bisa juga kita amati dengan cara seperti ini ya walaupun walaupun sebetulnya tidak tidak ini apa namanya tidak cukup cukup jama terjadi lah pengamatan simulasi produksi reservoir seperti itu yang ada adalah kita lihat propertinya dari tahun ke tahun jadi di software menggunakan perangkat lunak simulasi reservoir ketika ini diproduksikan dengan rate sekian ini volumenya sekian maka sekian puluh tahun lagi kondisinya akan seperti apa nah itu bisa disimulasikan jadi artinya kita akan punya grafik 4 dimensi ya kurang lebih itu ada pertanyaan mungkin 16.46 pas 100 menit ini harusnya ada pertanyaan atau mungkin Pak Asep ada tambahan Pak Asep saya ada yang kelewat Pak Asep cukup ya atau mungkin masih ada pertanyaan lain atau ada pertanyaan kita mau tanya mau mastiin sih Pak ya berarti kalau 4D itu emang bentuk grafiknya cuma jadi kayak time per tahunnya gitu ya Pak bukan dalam satu grafik gitu kayak X, Y, Z terus waktu ya Anda kalau lihat ini ini sebetulnya kan apa yang atasnya adalah penampang penampang seismik yang bawah ini adalah area kan ya kan jadi ada X eh sorry ada X ada Y kemudian ini adalah Z-nya adalah DEP kan DEP dari suatu penampang seismik nah time-nya dimana time-nya ya ini dari 94 2001 2004 2006 2008 gitu jadi tampilan 4D itu kurang lebih seperti ini terima kasih Pak ya ada lagi yang lain mungkin ya ada pertanyaan lain kalau tidak ada mungkin kita ini ya kita cukupkan di sini ya 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 oke terima kasih Pak Asep terima kasih peserta yang sudah ini jangan lupa absen ya saya ngetin nanti daripada kalian merepotin apa namanya Mas Arifin untuk checklist yang kelupaan absen gitu dan jangan lupa untuk di cek-recheck ya cek-recheck apa namanya sudah terrecord belum di CX-nya gitu ya kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa via grup itu atau minggu depan bisa Anda tanyakan di kuliah ya saya akhiri sekali lagi terima kasih semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum